Dipersembahkan oleh Find 7 OPPO Smartphone Didukung oleh García Sekali lagi, García So, Pak Do or do not Do, do Very good, nah dia nonton sekarang Baru disadari itu Iya, betul Katakan sesuatu Buat Buat Yang jelas namanya Namanya Rini Ariastri Jangan salah nama Iya, namanya Rini Ariastri Jadi Pada kesempatan ini juga Saya Minta maaf atas Kelakuan saya Ya, secara gak langsung Emang saya Selingkuh Terserang, saya akuin Sudah, sudah dimaafkan Jadi Saya mohon juga buat Apabila dia melihat Atau melihat saya disini Ya, sekali lagi Ya, itulah namanya manusia Jadi kita gak pernah Tahu Ajak nikahnya kapan, Mas? Ajak nikahnya Ya, insya Allah Kalau ada 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 Udah 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 mapan Udah Udah Kalau udah mapan itu kapan? Ya, minimal punya rumah, Mas Minimal punya rumah Rencananya kapan? Ya, mungkin Ya, sekitar setahun Atau dua tahun lagi Menurut pengalaman Mas Ibram Punya rumah sendiri Itu Berapa lama dibutuhkan Sejak pertama kali bekerja? Dua tahun itu baru rencananya, Mas Ya Tiga, empat Misa lima tahun lah mungkin Ya, mungkin Kalau beruntung Betul Kalau beruntung Ya, yang pasti Saya akan memberikan Suatu keputusan Biar Hubungan ini Menjadi Baik lagi gitu, Pak Apa keputusannya? Ya, tadi seperti Bapak bilang Apa itu? Apa itu? Nikahi Kapan? Ya, kalau Ya, seperti saya jawab tadi Ya, mungkin setahun lagi lah Itu mungkin Seperti itu Dalam setahun itu Apakah Anda percaya Satu tahun lagi? Apa yang membuat Anda Tidak percaya? Tidak percaya Ini loh hukumnya ya Honesty Is the simplest language Kejujuran itu bahasa yang paling Sederhana Ya Tidak diganti dengan Ya, nanti kalau sudah mapan lah Mungkin lah Satu tahun lah Atau dua tahun lah Lihat Ini tidak percaya Tapi saya Akan mempercayainya, Pak Secepatnya Ibu nasehati dia Coba Ibu nasehati Pak Deddy itu Ya, kalau bisa Ibu bisa berdiri Ya, kalau bisa harus benar-benar Meyakinkan perempuan itu Cara meyakinkannya? Ya, caranya nikahi dia Ya, dinikahi Kapan nih, Ibu? Ya, kalau bisa secepatnya Jangan nunggu dua, tiga tahun Karena kan rejeki Bisa Dapat setelah Pernikahan itu Mungkin saja Rejeki dia Itu nantinya Adalah lewat istri ya Iya Lewat anak Betul Dan tidak menikahi ini Bisa menunda rejeki juga Betul Saya juga kasihan sama pasangannya Kalau terjadi pada diri saya Juga saya pasti ngedesek Oh Betul Saya gak mau punya pasangan Seperti Anda Karena apa? Karena saya digantung-gantung terus Yang lain nunggu Jadi jawabannya? Secepatnya Pak Amin Kita doain aja Pak Secepatnya itu kapan? Ya insya Allah sih Tahun depan Bulan Desember Desember Atau di awal Januari Insya Allah Oh jadi tahun depan itu Antara Desember Januari ya Insya Allah Jadi Lihat nih Confirm ya Pernikahannya adalah Antara Desember Sama Januari Gitu ya Nah Anda menyukai Tanggal muda Atau tanggal tua? Muda Tanggal muda Pak Tanggal muda Tanggal muda Oh tanggal muda Berarti ada di dalam Dua minggu pertama Nah diantara Tanggal 31 Desember Sampai tanggal 15 Desember Anda menyukainya Genap atau ganjil? Di ganjil Pak Ganjil Jadi antara tanggal 1 sampai 15 itu Angka ganjil berapa yang paling Anda sukai? Di Yang Angka ganjil yang paling Anda sukai Dari 1 ke 15? Tiga Pak Good Tiga Januari Jadi kalau gitu Kalimatnya disederhanakan Sampaikan kepada beliau Tanggal tiga Januari Kepada Rini Ariastri Insya Allah Kalau saya ada Ada apa namanya Ada 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 apa namanya Ada Ada umur Ada umur Ada umur Kalau misalnya ada umur Dan ada Ya pokoknya Insya Allah Januari Januari 2015 Awal Tanggal berapa? Tanggal 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 tiga Aku Melamarmu Jangan mungkir lagi ya Iya Pak Siap Pak Kita berikan tepuk tangan dulu Lihat ya Ini 8 tahun Butuh perjuangan Berat sekali Untuk dibantu Yakin Karena setelah kita Bantu yakin ini ya Kalau tidak Direstui Tuhan Dibatalkan Tapi tugas Laki-laki Adalah memutuskan Setelah Diputuskan itu Baru kita tahu Direstui atau tidak Bukan meragukan Sebelum memutuskan Putuskan Jangan bilang Kalau ada umur Itu berarti Anda khawatir Tidak hidup Sampai Tiga Januari Lu itu kan Negatif sekali Gak boleh begitu Aku akan hidup Selamanya Bersamamu Gitu kan Kalau tidak Dalam tubuh Tapi dalam namaku Gitu So putuskan Itu senang sekali Wanita mendengar Laki-laki memutuskan Soal betul-betul terjadi Serahkan kepada Tuhan Itu sebabnya Amin Jodoh itu di tangan kita Kita yang memilih Tuhan yang merestui Kalau anda yakin Jodoh di tangan Tuhan Ambil Itu yang menjadikan Jodoh di tangan anda Karena anda ambil Melalui keputusan Good Nah anda sudah dengar Ini delapan tahun Anda itu Satu bulan saja Belum kenal Ketemu dua kali Memulai Ya sudah menangis Seperti Seperti Tersiksa sekali Mbak Novi Masalahnya apa sih Sampai anda curiga Bahwa dia Punya Orang lain Ya Saya mencurigai Karena waktu itu Pernah Dia bilang kepada saya Dia memberi tahu kepada saya Kalau dia ingin dijodohkan Oh Ingin dijodohkan Akan dijodohkan Akan dijodohkan Sama orang tuanya Sama Sama orang tuanya Sama dengan yang lain Terus apa sikap dia Sikap dia Sikap dia sih Dia bilang Kalau misalkan Dia gak sayang Sama wanita itu Dia hanya membeli saya Tapi Tapi Ada tapinya Dia memang Agis-agis Membandingkan Physically Dia fisik saya Oh begitu Wanita itu Kalau saya Saya lihat Memang jauh lebih cakep Maaf Jauh lebih cantik Lebih tinggi Dan lain sebagainya Mungkin dia Memiliki Apa Bisa dibilang Kelebihan lah Terus kelebihan anda apa Kelebihan saya Kelebihan saya itu Kata dia Kata dia Oh kata dia Kalau saya itu Bisa Untuk Apa namanya Meningkatkan dia Dalam kurang dari Satu bulan Bisa meningkatkan Jadi itu saya bisa Memberikan motivasi Kepada dia Motivator Kita bareng ya Bisa menjadi wanita Pang hebat Untuk mehebatkan dia Oke good Nasihatnya apa Kalau itu Kalau pribadi saya sih Itu Waktu yang sangat sedikit Untuk cinta Mungkin ya sebulan Karena Yang namanya cowok ini Atau laki-laki Dia pengen tahu Namanya Semua Mulai dari Hal yang kecil Sampai yang besar Pengen tahu Jadi waktu yang sebulan itu Kayaknya kurang Ya Jalanin aja terus Sampai Jalanin terus Sampai dipaksa Sampai Waktu Si laki-laki Membari keputusan Super sekali Kita berikan tepuk tangan Nih Saya berikan Pakemnya Kenapa Kenapa Tidak kenal Langsung menikah Itu beresiko Kan kita Diajarkan Tiga hal Kalau mau Kenal orang Sudah pernah Berhubungan Dengan dia Dalam hal Uang Enggak Karena selama Tidak ada uang Orang itu Semua baik Setelah ada Uang baru Ketahuan Sampai hati Menipu kita Menyalahgunakan Kepercayaan Kita Mengambil Uang kita Untuk Kesenangannya Tuh Satu bulan Belum pernah ada Urusan soal uang Kedua Apakah Anda sudah Pernah Melihat dia Marah Kepalsuan orang Paling kelihatan Waktu dia marah Pendidikannya Setinggi apapun Kalau dia tidak Dewasa Kelihatan Norak Waktu marah Gitu Kalau dia Dewasa Secara Sejatinya Dewasa Meskipun Tidak sekolah Mungkin miskin Anak petani Tapi waktu marah Dia bilang Mohon maaf Tuhan Aku telah Sempat marah Aku ingin Membalas tadi Tetapi kan Aku percaya Engkau berfirman Aku berhak membalas Tapi lebih baik Bagiku Apabila aku Memaafkan Ini kalau ada Anak muda Seperti itu Marahnya Seperti itu Jangan pilih Yang lain Betul Ketua umum partai Kalau marah Norak Jangan Oke Marah Yang ketiga Ini loh ketiga Kenapa Waktu itu penting Apakah Anda Sudah pernah Dalam Perjalanan Apa Jauh Dalam perjalanan Jauh Dengan dia Apakah Naik bis Sama-sama Naik kereta api Sama-sama Pergi tour Sama-sama Anda tahu Dia rewel Kalau tidur Ya Kalau ngorok Beda lagunya Kalau dia menghadap Kesana Dengan kesana Ada yang Gak bisa ke toilet Kalau gak Ini gak Aku begini Aku begitu Ada Dan perjalanan Jauh itu Persahabatan 6 tahun Kadang-kadang Baru keluar Kepalsuannya 8 tahun Baru So ini Baru Satu bulan Bisa dibayangkan Anda Jadi kemungkinan Anda Salah Dalam keputusan Cinta Anda Besar sekali Gak pernah urusan Dengan uang Gak pernah Lihat dia marah Gak pernah ada Dalam perjalanan Jauh Dalam artian Waktu Dalam kesulitan Nah pernikahan Yang teruji Itu sebabnya Cinta yang sejati Itu bukan pada Awal pertemuan Cinta sejati Itu sudah tua Sudah membuktikan Dalam perjalanan Yang jauh Sudah Mengalami kurang Uang Masih rukun Difitnah Masih rukun Diganggu wanita Penggoda Masih rukun Ada PHO Perusaha hubungan Orang Masih rukun Itu loh coba So Sahabat-sahabat Saya yang baik hatinya Betul Pacaran itu Tunda selama mungkin Tetapi juga Kembangkan kemampuan Mengenali Laki-laki yang baik Atau wanita yang baik Itu Terima kasih Silahkan Manovi Pak Deddy Kembali ke tempat Dan kami akan ajak Anda Untuk break dulu sebentar Tapi jangan kemana-mana Karena setelah ini Kami masih akan Segera kembali Tentunya Kita masih akan Sama-sama terus Di Metro TV Hanya di Mario Teguh Golden Ways Laki-laki itu Pak Yang disenangi wanita Itu mengatakan gini Aku pergi Mencari uang Untuk membiayai Pernikahan kita Dan kehidupan kita Setelah mereka Coba Terima kasih